untuk distorsinya saya menggunakan pertama ZML ini buat meredam noise ini parameternya 8 G3 100 yang kedua saya menggunakan gray move ini parameternya 50 sama levelnya 100 untuk hasilnya bisa di cek di akhir video ini yang ketiga saya pakai oktad juga 55 10 100 50 10 800 100 pakai stereo source juga ini parameternya 80 80 30 55 28 levelnya 100 terakhir pakai delay ini parameternya 285 30 45 10 mono level 100 tailnya up sebenarnya sih masih ada dua settingan lagi saya baru share settingan yang ini bentar kalau ada waktu saya share saya share lagi settingan yang lainnya buat kalian yang mau coba silahkan semoga semoga cocok bermanfaat juga untuk hasilnya bisa kalian cek di akhir video ini salam dangdut terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih